Intro Pelaku jenius kasus Subang bikin geleng kepala penyidik kepolisian, sampai kuras abis tenaga dan pikirannya. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Pelaku jenius kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang diduga memiliki kejeniusan dan keahlian tersendiri hingga kuras tenaga dan pikiran para penyidik kepolisian. Pelakunya jenius diduga sangat profesional dan pintar dalam segala hal banyak trik agar bisa lolos dari jeratan hukum. Berdasarkan informasi terbaru dari Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo, diharapkan bisa memberi titik terang agar kasus Subang cepat terungkap siapa pelakunya. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, dari perkembangan baru kasus Subang ini diduga ada rangkaian menuju ke tersangka. Kita juga butuh pembuktian yang jelas, petugas tidak bekerja sembarangan, maka membutuhkan waktu yang panjang, karena memang membutuhkan kejelasan pembuktian, kata Kombes Pol Ibrahim Tompo di Bandung, Jawa Barat. Tapi polisi mengklaim sudah mengantongi sebagian informasi dari sketsa wajah pelaku yang sebelumnya diungkap ke publik. Polisi menampilkan dua foto sketsa wajah pelaku. Beberapa fakta yang analisis para pakar tentang kejeniusan pelaku yang diduga menjadi tantangan pihak kepolisian. Berikut fakta kejeniusan kasus Subang yang meninggalkan jejak tanda tanya pada penyidik. Pertanyaan kenapa ahli forensik dokter, Sumi Hastri Purwanti tidak mau membeberkan hasil autopsi kedua terhadap jenazah korban pembunuh ibu dan anak di Subang akhirnya terungkap. Terima kasih telah menonton!